Kendang jimbe, pemirsa alat musik khas Afrika yang banyak diekspor hingga ke China, ternyata ada yang dibuat di Blitar. Salah satu perajin kendang jimbe yang masih bertahan hingga saat ini menggunakan peralatan semi tradisional dalam proses pembuatan kendang. Salah satu perajin kendang jimbe, alat musik khas Afrika yang masih bertahan di Desa Ngoran, kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar adalah Heru. Desa Ngoran memang dikenal sebagai sentra kendang jimbe, bahkan sudah mencapai pasar ekspor hingga ke negeri China. Meski begitu, kini jumlah perajin kendang jimbe di desa tersebut terus berkurang. Dari beberapa perajin, tersisa salah satunya Heru yang masih bertahan dengan menggunakan peralatan semi tradisional. Ayah dua anak tersebut membuat kendang jimbe tanpa bantuan karyawan. Sudah selama 12 tahun terakhir menggeluti usaha ini, Heru hanya membuat barang setengah jadi untuk dikirin pada pengepul. Kendang jimbe hasil produksi Heru dibuat menggunakan bahan dasar kayu Mahoni. Dalam satu hari, ia mampu menghasilkan 30-40 biji saat kayu untuk bahan baku mudah didapatkan. Terus dalam sehari ini Mas Heru bisa buat berapa mas untuk kendang jimbe? Nah, itu tergantung bahan baku. Kalau bahan bakunya itu mudah, ya maksimal ya sekitar 30-40 biji. Selama ini, Heru mendapatkan bahan baku dari warga yang ada di wilayahnya. Namun, saat bahan baku sulit didapatkan, Heru harus mendatangkan kayu Mahogani dari Terendale, Ponorogo, dan sekitarnya. Dari Belitar, Roby Ridwan, Ainews, melaborkan. Terima kasih telah menonton!